ini dimana aku dimana ini perasaan tadi aku lagi tidur dan tiba-tiba ini aku berada dimana ya ampun aku berada di tebing di ujung tebing dan ini panas banget ya ampun ya Allah ini panas banget aku harus mencari bantuan aku tidak bisa berada disini terus kalau berada disini terus aku bakal mati kepanasan ya ampun ini dimana sepanjang aku memandang cuman ada tebing-tebing dan juga cuman ada pasir-pasir seperti ini ya Allah apakah ini mimpi jangan-jangan ini hanya mimpi karena tadi seingat aku aku tadi lagi tidur dan istirahat benar ini kayaknya mimpi tapi tunggu dulu rasa haus ini rasa panas ini sangat nyata ini panas banget wah walaupun ini mimpi aku harus segera mencari minuman eh itu apa itu apa apakah itu minuman coba aku lihat ya wah itu galon air itu minuman alhamdulillah aku ketemu minuman ya ampun ini cuman galon kosong ya Allah oh no aku harus apa apakah ini adalah akhir dari hidupku karena lihat sepanjang aku memandang aku hanya bisa melihat tebing-tebing dan juga gunung-gunung pasir suara kudus sudah mulai menghilang dan aku sudah kepanasan aku sudah kecapean sepertinya ini adalah akhir dari hidupku loh ini ini dimana dan kenapa berubah menjadi malam hari seperti ini wah fix ini dunia mimpi karena tadi mister baru aja hampir pengen meninggoy karena kausan tiba-tiba berada disini dong dan alhamak itu apa woy itu planet apa dan ini wah ini beneran fix mimpi nih guys guys mister sedang bermimpi dan disini ada piramida guys dan di piramida ini ada matanya bayangkan woy wah fix ini mah mister lagi mimpi guys tapi mimpinya sangat keren lah aku tengok-tengok guys dan juga ada piramida-piramida gitu ya berarti tadi juga mister mimpi guys pas keausan dan juga kepanasan itu juga mimpi ya oke wah guys ini mimpi yang sangatlah aneh lah itu apa ya guys kenapa ada laser merah menuju ke arah piramida yang besar itu guys gimana kalau kita cek aja ya kita cek aja guys wah guys ini mimpi mister sangat aneh guys mimpi macam apa ini guys mimpi macam apa ini woy hehehe mister ke sini mister karena juga guys kalian dengar itu gak guys itu seperti ada suara yang memanggil-manggil mister guys tapi suaranya seperti dari sini guys dari piramida ini ya apakah kita harus masuk ke dalam guys aduh coba kita masuk ke dalam guys assalamualaikum oh no guys disini banyak lorong-lorong guys alamah ini ngeri sangat lah aku tengok-tengok apakah ini kuburan guys oh no kita coba naik ke atas aja kali guys ya kita coba naik ke atas guys tuh denger guys masih makin makin deket suaranya guys yang memanggil-manggil mister guys oke coba kita naik ke atas guys what ini apa guys seperti ada cahaya dan itu cahaya apa macam apa guys oh my god guys ini cahaya apa lah aku tengok-tengok guys dan suaranya memanggil dari sini guys suaranya semakin deket ya selamat datang mister cempeng selamat datang ke kediamanku perkenalkan nama aku adalah anubis dan aku adalah penguasa di tempat ini guys ternyata yang tadi dari tadi memanggil mister adalah bola-bola ini guys bola-bola cahaya ini dan katanya dia adalah anubis alamak guys oh my god mister kenapa bisa mimpi di tempat aneh seperti ini alamak tenang mister ini bukan hanya sekedar mimpi ini lebih dari mimpi kamu aku panggil ke dimensi ini karena aku ingin meminta tolong sama kamu mister cempeng minta tolong apa aku aku memangnya punya kekuatan apa punya kemampuan apa sampai kamu minta tolong ke aku iya mister cempeng karena hanya kamu lah yang mengerti tentang zookosis dan kenapa hewan-hewan bisa berubah menjadi zookosis eh seingat aku hewan-hewan itu berubah menjadi monster karena cacing cacing parasit lah yang membuat mereka menjadi monster begitu anubis oh begitu ya mister tolong bantu aku karena di padang pasir di tempatku itu sudah banyak sekali unta-unta yang berubah menjadi zookosis tolonglah aku mister eh yaudah deh aku tolong tapi gimana caranya aku keluar dari sini anubis gimana caranya caranya gampang sekali mister kamu hanya harus menyentuh aku dan kamu bisa terbangun dari sini oke oh gitu guys kita hanya harus menyentuh dia dan kita akan terbangun dari sini apakah benar yaudah guys daripada kita terus berada di sini ya kita sentuh aja guys satu dua tiga guys cahayanya menghilang guys cahayanya menghilang guys dan kenapa mister semakin mengantuk guys guys gelap semakin gelap mister semakin mengantuk apakah mister sudah terbangun loh kenapa mister masih di sini wah sumpah guys mister berada di dalam mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi alamah mister masih berada di padang pasir ini mana panas guys gak apa-apa deh guys walaupun mister berada di padang pasir tapi lihat itu guys ada air mister mau berang nolok alhamdulillah beneran air guys aduh seger 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 tapi gimana cara bangunnya ya guys gimana cara bangunnya ih ada unta ih untanya lucu banget guys tuh untanya lucu banget tuh tapi matanya kok aneh ya guys kok matanya aneh lah aku tengok-tengok guys tuh unta ini matanya aneh bentar guys tuh matanya kenapa seperti rusak loh matanya kenapa ngedip ke kita guys tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu guys itu kenapa untanya berubah menjadi unta zuka sis monster lari come on why mister campreng nih santuy oke guys kita kembali bermain game Gary Smart lagi dan guys mister punya update terbaru hewan zucosis guys yaitu hewan ini guys hewan unta zucosis monster langsung kita review aja gak sih guys oke tapi sebelum videonya kita mulai like video mister menggunakan jempol kalian guys oke langsung aja guys kita review dan kita langsung ke map pertempuran seperti biasanya let's go let's go let's go oke deh guys kita sudah berada di map pertempuran dan lihat ini guys bentuk unta sebelum berubah dan bermutasi menjadi unta monster zucosis guys bentuknya seperti unta pada umumnya guys gak ada yang aneh gak ada yang mencurigakan ya guys tapi matanya ini guys sangat aneh dan juga mencurigakan guys matanya itu seperti gak kinclong seperti mata biasa guys malah seperti kusam gitu ya tuh apa seperti ini guys bentuk mata dari unta guys coba kalau kalian yang tahu coba tulis komentar kalian di bawah guys tapi guys unta ini bukan bentar bentar bisa juga punya unta yang biasa deh guys coba ya nah ini unta yang gak berubah jadi monster guys lah malah lebih aneh matanya guys kenapa gede banget matanya guys unta yang ini malah lebih gede gitu guys matanya guys oh no guys tapi sayangnya guys ya unta ini kalau ketemu berubah menjadi unta monster guys lihat itu guys wow langsung digigit dan langsung meninggai guys unta kita yang satu ini guys waduh belum sempet kita sembelah ini guys sayang sekali kita buang saja ya guys kayak ragdoll ya kayak ragdoll kita buangnya guys lucu banget tuh hii hahaha guys jauh banget mentalnya woy oke kita mister mau ulang sekali lagi guys saat dia berubah ya masalahnya terlalu cepet perubahannya guys oke kita lihat guys saat dia berubah ya mister mau adegan slow motion guys let's go oke ada noda-noda merahnya guys dan unta nya tertunduk lesu ya unta nya tertunduk lesu dan tiba-tiba guys langsung keluar oh langsung ngangak gitu untanya guys seperti kesakitan dan mengerang langsung berubah menjadi unta monster dan langsung dicucuk guys unta yang ininya ya oh no guys langsung berubah menjadi unta monster kita buang dulu aja unta yang satu ini yang udah meninggai oke kita review bentuk dari untanya guys alamak oke jangan gerak geraknya jangan cepat-cepat kita lihat guys untanya langsung keluar gigi dan lihat tuh guys matanya itu masih kusam tapi guys langsung berubah menjadi pucat abu-abu gini guys dan keseluruhan warna dari unta ini yang tadinya warna orange warna kuning berubah menjadi pucat abu-abu guys dan lihat terdapat lebam-lebam di sekujur tubuhnya guys lebam-lebam di sekujur tubuhnya dan di bawahnya guys oh no ini seperti jerapah lah kalau ku tengok-tengok guys ada sesuatu di perutnya yang sangat mengerikan dan lihat ini guys tuh giginya tajam kali aku tengok-tengok guys bentar coba kita aduin sama jerapah guys kira-kira lebih tinggi mana ya guys ya antara unta dan juga jerapah guys kita coba spawn di sebelah sini jerapah zucosis oh guys tingginya hampir sama guys tapi besarnya tuh lebih besar unta kayaknya guys besarnya lebih besar unta ya guys walaupun tingginya hampir sama besarnya lebih besar unta kayaknya loh nih guys gimana menurut kalian guys besarnya lebih besar unta atau lebih besar jerapah guys coba tulis komentar aja kalian di bawah guys dan kakinya guys ini kakinya seperti kaki kepiting ketimbang kaki laba-laba ya guys tuh seperti kaki kepiting lah kalau ku tengok-tengok guys kepiting hitam seperti itu ya guys ya oke 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 langsung aja guys kita coba bandingin sama ini guys unta yang belum berubah ya sama unta yang belum berubah itu seperti ini guys let's go oh no oh no oh no jangan dulu jangan dulu jangan dulu oke nah ini unta yang belum berubah dan ini unta yang sudah berubah perubahannya sangat amatlah drastis guys perubahannya sangat amatlah drastis ya nah kalau unta yang biasa ukurannya segini guys memang lebih tinggi daripada manusia ya guys ya tapi unta monster zookosis tengok nih mengerikan sekali guys waduh takut banget mister guys oke gimana kalau kita spawn orang disini guys kita coba spawn orang oke seperti apa saat diterkam ya guys oke ya aduh mbak-mbak lagi guys kasian banget oke satu dua let's go oke oh malah dilawan sesama guys malah dilawan sesama lah ku tengok-tengok oke masih ngelawan sesama gak ya lah ini orang aman-aman aja guys aman-aman aja nih guys coba kita lihat lah ini aman-aman aja guys seorang ini gak kenapa-napa guys coba kita spawn sekali lagi oke lah gak diapa-apain guys seriusan deh ini gak diapa-apain orangnya guys tuh aman sentosa guys tuh ya coba kita spawn lagi tuh kagak diapa-apain eh diapa-apain deh guys no malah dimakan guys coba lagi kita lihat spawn lagi guys oke tapi serangannya itu agak lambat lah aku tengok-tengok nyerang apaan woy nyerang apaan masih kejauhan ya ampun guys lucu sekali woy masih kejauhan woy untak ya ampun guys oh kalau alamah guys kalau di jumpscare langsung meninggoy begitu saja guys oke coba kita sekali lagi guys sekali lagi ya kalau di jumpscare langsung meninggoy tuh dipukul-pukulnya gak nyampe-nyampe woy coba kita deketin ya guys langsung keluar noda merah oh no ntar deh kita coba spawn lagi guys tuh oh no guys langsung terpental seperti itu saja woy oh no yang tadi mister mau lihat deh guys pas dia jadi pecah gitu guys ntar ya tuh oh no guys pecah seperti keluar noda-noda merah lah kalau ku tengok-tengok oke gimana kalau kita yang jadi korbannya sekarang guys ya mister mau mister yang jadi korbannya sekarang juga guys oke langsung kita spawn saja di sebelah sini let's go biarkan dia berubah dulu guys lah dia gak ngejar coba kalau yang udah jadi kita lihat oh beda guys yang udah jadi itu kayak ngejar dulu ya tuh tapi gak kena-kena woy kagak kena-kena pukulannya harus deket oh kalau kita deketin baru kena guys alamat ternyata serangannya gak sampe guys serangannya itu gak nyampe woy coba nih ya mister sekali lagi nih guys mister dari jauh dan kita spawn ini guys oke dari jauh lagi deh nah lihat ya dia kesini gak sampe ya guys gak sampe lah kalau di jumpscare kalau di jumpscare baru nyampe guys kalau di jumpscare baru nyampe ya oke guys langsung aja kita gunakan yuk guys ya kita gunakan dia sekarang juga guys let's go let's go let's go oke kita gunakannya disini guys ya kita berubah menjadi camel aja guys nah menjadi ini guys nah langsung aja kita gunakan guys 1 2 eh ada skinnya guys skin 1 dan skin 2 bedanya dimana ya bedanya dimana guys bentar ini skin 0 ini skin 1 lah kayak gak ada bedanya gitu guys yaudah kita poses aja guys oh my god mister sudah berubah menjadi untazukosis lihat ini guys bunyi kertek 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 gitu ya tuh jalannya seperti ini kita lihat larinya oh larinya ngeri guys larinya ngeri tuh lihat tuh mulutnya guys yuh mulutnya ngeri banget ya kalau misalnya loncat kita lihat sama-sama guys kalau loncat jadinya seperti apa guys 1 2 let's go uh loncatannya tinggi banget guys mantap tuh ya loncatannya tinggi banget guys oke punya ini guys waduh coba guys kita bandingin sama hewan-hewan zookosis yang baru-baru ya guys ya oke guys kita bandingin sama hewan zookosis yang baru-baru nih guys mulai dari ayam di sebelah sini guys ya kita coba spawn ayam kemudian kita spawn lagi ini baik guys domba ya kambing atau domba gitu guys oke ini kayaknya harus dari jauh gak sih biar gak terlalu deket ya bentar ini mulai dari ayam oke selanjutnya domba kita lihat nah selanjutnya sapi wuu oke yang selanjutnya yang kemarin kita review ikan hiu capit kepiting dan terakhir disini ada camel oh no salah misal nge-spawn camel-nya guys misal salah nge-spawn camel-nya ulang-ulang-ulang oke guys terakhir adalah camel alias unta guys kita lihat ukurannya oh guys secara tinggi unta ini yang paling tinggi guys secara tinggi ya unta yang paling tinggi tapi secara HP kita lihat bersama-sama guys secara HP lebih tinggi yang mana ya oke unta ini ada di 250 ribu guys wuu 320 ribu guys ikan hiu capit kepiting ya 260 ribu sama seperti unta ya hewan sapi ini guys 250 ribu oh sama eh tipis doang guys oh justru yang sama-sama unta itu adalah domba guys 250 ribu ya oke tuh 250 ribu guys kemudian ayam paling kecil 60 ribu guys tapi dari segi kekuatan mister gak tau deh guys kalau kita adu yang paling kuat yang mana guys di antara kelima ini ya guys ya kita coba kali guys oh tapi tunggu dulu guys mister mau ini dulu guys apa mau susun dulu ya HP-nya dari yang paling kecil sama yang paling besar oke yang paling kecil disini ada ayam kemudian yang paling besar itu ini guys apa namanya hiu capit kepiting ya nah seperti ini guys susunannya guys HP ya jumlah HP dari yang paling kecil sampai yang paling besar guys oke gimana kalau kita aduin aja guys mister pengen tau guys siapa yang paling terkuat di antara mereka semua ya guys ya oke kita aduin mulai dari ayam melawan domba dulu guys di sebelah sini guys ayam melawan domba kira-kira menang siapa guys oke ayam kamu lawan domba tunggu dulu kenapa langsung bergerak perasaan belum mister apa-apain perasaan belum mister apa-apain oke ayam lawan domba ya oke ayam lawan domba domba lawan ayam oke satu dua let's go kita lihat pemenangnya guys wuh pemenangnya domba sudah pasti guys pemenangnya domba karena ukurannya lebih besar dan juga lebih mengerikan guys wih lihat itu guys mulutnya wuhu oke lanjut guys kita akan coba spawn domba disini ya kan kemudian disini kita coba spawn ininya guys apa namanya untanya ya oke langsung aja kita cobain kita aduin let's go unta lawan domba guys nah jumlah hpnya lebih besar unta sedikit tapi kita lihat yang kuat siapa guys satu dua let's go kita lihat pemenangnya guys oke udah di jumpscare tadi ya tapi masih hidup guys oke kita lihat bersama-sama guys pemenangnya guys pertarungannya cukup sengit pertarungan yang cukup sengit aku tengok-tengok guys oke belum belum ada yang keluar jadi pemenang apa bisa deketin ya bisa deketin guys wuhu pemenangnya adalah unta guys lihat langsung membeku menjadi seperti patung guys domba yang satu ini langsung kita buang aja oke pertarungan yang selanjutnya langsung aja guys kita cobain antara ini guys antara unta melawan shapi nah kita lihat bersama-sama guys kira-kira siapa yang menjadi pemenang oke shapi lawan unta satu dua let's go kita lihat oh mister belum coba gunakan ini ya guys ya kekuatannya guys lupa mister guys kayak ada wih guys unta kayak punya kekuatan khusus deh guys oke lihat itu guys keluar cahaya-cahaya merah ya oke oke guys mister belum gunain unta untuk ini loh guys mukul-mukulin bentar-bentar try-try ini guys antara unta sama shark guys kita lihat ya pemenangnya siapa guys oke langsung aja kita cobain lawan unta sama ini ikan yu ikan yu sama unta kalau secara hp ikan yu menang tapi kita lihat guys satu dua tiga siapakah yang keluar menjadi pemenang sebenarnya guys tuh unta kayak ngeluarin jurus-jurus cahaya-cahaya merah gitu loh guys keren juga unta ya guys ternyata unta yang paling kuat men unta yang paling kuat dan kita lihat jumlah hp-nya guys jumlah hp-nya berkurang lumayan ya guys berkurang lumayan baiklah guys mister belum cobain gunain ininya serangannya guys kita lihat serangan unta nya guys dia kayak ada sound effect-sound effect nya gitu loh digigit-gigitin gitu ya serangannya guys klik kanan gak ada ultimatenya ada gak ya guys ya satu dua tiga aduh ultimatenya gak ada tapi dia punya jurus yang merah-merah itu loh guys yang sangat mengerikan kalau aku tengok-tengok oke deh guys sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya guys ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa dong untuk like dan juga share ke temen-temen kalian semuanya guys mister pamit undur diri dadah ya pasti kalian nungguin mister dikejar-kejar sama unta gak bisa guys gak bisa ya unta itu baik hehehe ya masih nungguin klik 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 masih nungguin hahaha nungguin apa lagi sih udah udah udah